Ya pemirsa, Handicraft merupakan kerajinan tangan menggunakan teknik-teknik tertentu dan menghasilkan karya tidak biasa dan bernilai ekonomis. Salah satu pelaku usaha yang telah menekuni bisnis ini yalah Angraini. Ya sukses menghasilkan jutaan rupiah dari bisnis Handicraft tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, BritaJekTV juga dapat diakses melalui YouTube ResmiJekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharungan informasi Anda melalui saluran Brita ResmiJekTV. Akhir kata saya Rinda Odina pamit undur diri, sampai jumpa CekTV Inspirasi Kita. Seni kerajinan Handicraft atau kerajinan tangan sepertinya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Handicraft telah menjadi bisnis unik yang mulai viral di era milenial yang digandungi oleh banyak kalangan. Seperti yang dilakoni oleh Angraini, berawal dari mencari kesibukan di sela-sela perkuliahan, dirinya tertarik untuk memulai usaha Handicraft di tahun 2016. Awalnya dirinya hanya membuat doodle atau gambar dan juga scrapbook, namun Angraini terus mengembangkan usahanya dan mengikuti tren kebutuhan pasar. Ya, kalau awal mulanya itu sebenarnya saya itu gabut ya. Jadi, waktu semester awal kuliah, saya itu kuliah pulang. Kuliah pulang. Itu tuh ngerasa bosen gitu dengan kegiatan kuliah yang gitu-gitu aja. Jadi, di sini saya mencari kegiatan lain untuk mengisi keseharian saya. Jadi, saya mencoba untuk berproduksi produk-produk Handicraft ini. Pada saat itu, lagi jaman-jamannya gambar-gambar doodle. Jadi, saya coba gambar pakai spidol dan kertas kosong aja. Terus, ada teman-teman di kelas itu mulai tertarik nih dengan apa yang saya bikin. Jadi, teman-teman di kelas itu mencoba untuk nanya, bisa nggak ya pesen gambar doodle tapi ada namaku dan nama sahabatku seperti itu. Diberi nomor Daily Boon, usahanya kini telah menghasilkan berbagai jenis produk Handicraft. Di antaranya, bucket snack, bucket tuang, bucket bunga kawat, bunga edawis hot air balloon, dan bucket cup-gopo. Bucket yang dirangkai untuk kebutan seperti kado, hadiah, bingkisan spesial seperti hari ulang tahun, pernikahan, acara kelulusan, hari Valentine, peringatan anniversary, dan acara peringatan lainnya. Sulitnya mencari ketersediaan bahan baku di kota Jambi menjadi salah satu kendala dalam usaha ini. Sehingga dirinya harus memesan bahan baku dari luar kota, bahkan luar negeri. Meski masih termasuk home industry dan memanfaatkan media sosial, mengikuti pameran dan membuka bot pada kegiatan wisuda kampus dalam pemasarannya, produk Handicraft yang kini laris di pasaran dan mampu merauk keuntungan hingga pulang juta rupiah di setiap bulannya. Dibantu satu orang karyawan dirinya mampu memproduksi puluhan bucket setiap harinya, sesuai permintaan konsumen. Selain itu juga, satu tahun terakhir, Daily Boon kembali merambah ke penyewaan papan ucapan akrilik. Anggrani berharap usaha Handicraftnya dapat lebih berkembang dan menginspirasi anak muda untuk tidak ragu dalam memulai sebuah bisnis, terutama yang memiliki keahlian dalam bidang Handicraft. Di Daliska, Jek TV melaporkan.